Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS Hari ini kita lihat untuk situasi karmik Insya Allah ini bisa resonit Dan bisa membantu kita semua Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share And keep pikiran Jangan percaya tarot 100% Karena tarot bukan Tuhan Jadi bijak dalam menonton tarot aku Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarot aku Oke Kita langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat dengan karmik Oke Karmik Oke 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 karmik lihatkan energi kamu dan situasi kamu wow the temple of my body dia marah ya aku ngertinya emosional sih kayaknya kayak menahan sesuatu gitu ya dan dia ngerasa ya di badannya dia tuh seperti seseorang yang ingin ini lah menguasai loh ya jadi dia merasa bangga dengan ya tubuhnya dia gitu karena the temple itu kan pusat ya jadi dia merasa tuh badannya dia tuh ya memang pusat perhatiannya dia bodinya dia gitu holding the storm oh god sekarang dia bermasalah ya karmik ya the tomb of lies so dia memang raja or ratu kebohongan ya jadi ya tubuhnya dia ini sebenarnya kayaknya kena sakit bisa ya dan dia masih menyimpan kebohongan di dalam pikirannya ya forgiving atau ini pembelajarannya karma ya dia lupakan dirinya dia sendiri ketika dia merasa tubuhnya tuh menjadi maskot gitu loh sekarang dia bermasalah ya karena ya itu dari kebohongan yang dia simpan ya aku ngeliatnya ya sekarang ini parasit ya memang orangnya parasit ya jadi kayak memang selalu numpang kehidupan dengan orang lain ya dengan kebohongannya dia sekarang bermasalah is this this me tuh ya yang dia yang dia pamerkan adalah tentang fisik tubuh ya bukan spiritual tapi tubuh dan fisik karmik ya ini bisa saja ya bodinya ini penuh dengan kebohongan entah dia melakukan operation ataupun melakukan ya kayak kebohongan dah secara fisiknya ya dan ini menjadi suatu parasit ya menjadi parasit gitu loh parasit dalam hidupnya dia sendiri dan aku melihatnya ini lagi pembayaran karma ya karmik itu ya fate to suffer i wanna cry for you dia paling anti kalau nangis ya buat seseorang karmik ini paling anti dia gak mau terlihat kalah gak mau terlihat cengeng ya dan ya dia sekarang ngerasa sih sebenarnya ya gue juga salah gitu gue biangnya gitu dia tau gitu tapi dia orangnya dendaman ya hati-hati dendaman dan aku ngeliatnya dia banyak sekali kecemburuan ya kecemburuan dia coba untuk nunjukin kalau dia gak akan nangis dalam menghadapi segala ujian eh sombong sih kalau aku bilang ya karena manusia kalau gak nangis itu ya sombong aku karena kan Tuhan itu paling menyukai seseorang yang menangis dan meminta pertolongan kepada Tuhan kalau dia gak merasa gue bisa gitu ya nih banyak kebohongannya dan dia lagi mengalami kesulitan dari kebohongannya dia sendiri ya dia ngerasa ini parasit lagi kena masalah lagi menjalani karma ya dan dia sulit juga untuk berbohong sebenarnya bertahan dalam kebohongan sakit juga sebenarnya ya tapi dia tahan aja karena dia gak mau terlihat lemah gak mau terlihat cengeng gak mau terlihat kalah gitu ya tuh pembayaran karma yes that's the judgment situasi karmic please the world the queen of cups dia ngerasa dia ngerasa kamu lah parasitnya i mean this is me karmic to the star to pay to suffer to the fortune ya karma ya lagi pembayaran karma jadi langkahnya dia ini mati kayak ya mati rasa bisa terus juga mati perasaan terus mati harapan ya karena situasinya karmic ini gak mau terlihat lemah oleh kamu feminim karena gue liat malah kamu yang bangkit nih ya bangkit untuk meraih kesuksesan ya dan karmic ini lagi pembayaran karma ya lagi ada awakening spiritual yang harus dia jalani dan juga calling the storm jadi ya sesuatu hal ada yang ending dan harus dimulai lagi ya dan disini queen of cups the queen and the queen look ya the crown and the crown tuh ada crown-cron kota dua-duanya jadi dia ngeliat kamu itu sebagai ratu kebohongan ya jadi dia coba untuk bisa melawan karmanya ini membuat satu cerita dengan orang yang kamu dilkan ya kamu dianggapnya ratu kebohongan ya karena dia melihat kamu ya sudah sukses ya melihat kamu komitmen untuk healing dan meraih apa yang kamu inginkan seharusnya dia yang memiliki segalanya tapi ini takdir berkata lain ya ini bisa menentukan tentang kematian loh buat karmic juga atau harapannya ending perjalanan hidupnya ending untuk kesenangan karena ini takdir ya sudah waktunya pembelajaran karma ya dan aku ngeliatnya malah feminim ya yang coba untuk bangkit meraih kesuksesan perbanyak ya perbanyak doa di malam hari perbanyak belajar tentang kesabaran ini yang aku lihat dan ya perbanyak bersyukur ya untuk feminim situasi karmic feminim berpikir gimana caranya untuk bisa bangkit spiritual lagi dan meraih apa yang diinginkan walaupun harus melewati segala kesakitan ya dan karmic disini merasa ya harusnya gue ya seperti itu jadi dia menganggap kamu tuh ya ratu hayal terutama tentang spiritual pada disini apa yang kamu inginkan akan terwujud feminim karena kamu tetap yakin ya yakin dengan kehebatan energi Tuhan gitu ya kamu yakin bisa mencapai situasi karmic itu ya universe akan kembalikan maskulin ke kamu karena merasa ya konik spiritualnya kamu tuh masih kencang banget masih kuat ya nanti si maskulin ini perlahan-lahan ingin memperbaiki kehidupannya dia dengan orang baru ini dengan cara meninggalkan secara pelan-pelan dan kembali ke kamu ya karena wow the queen and the king ya kamu sebenarnya udah udah satu level sama dia tapi berbeda cara disini dia membutuh dia masih ada yang diawasi yaitu karmic ini mengawasi dia tuh karmic stress ya memikirkan kesuksesannya si feminim dan karmic depresi ingin menghancurkan karirnya feminim ya tapi kecewa ya kecewa kenapa ya karena feminim disini sudah komitmen akan menjalani proses spiritual walaupun menyakitkan karena yakin ya dan dia kecewa ya dia kecewa banget dengan harapannya dia aku ngeliat disini feminim coba untuk bisa kuat walaupun harapannya itu kacau ya aku ngeliatnya dan maskulin ini stuck untuk kembali ke kamu juga ya karena masih banyak hal yang ngeblok dia terutama orang baru ini gak suka kalau DM itu perbaiki karmanya gak suka ya dan aku ngeliatnya disini si karmik mau menghancurkan kamu ya terutama dalam bidang karir dan juga spiritual jadi mentaliti hati-hati mau membuat kamu sedih ya dan DM ini mau kembali ke kamu sebenarnya ya mau kembali ke kamu aku ngeliatnya memang si karmik ini merasa kamu adalah penghalang hidupnya dia bukan dia tapi dia juga terkadang berpikir ya memang gue sih gitu ya tapi dia orangnya gak mau terlihat lemah gak mau situasi karmik game game of mantras and the star and the end DM coba untuk bisa perbaiki lagi ya tentang pekerjaan dia dia ingin melakukan hal baru sebenarnya tapi sebagian ada yang ending ya tentang kesuksesannya si maskul ini karir dan ingin kembali ke kamu itu harapannya DM ya dia memikirkan tentang kamu sebenarnya tapi disini feminim coba untuk bangkit ya untuk bisa mencintai diri sendiri nah maskul yang disini kecewa ya karena harapannya sudah penuh dengan kekacauan udah tidak ada harapan sama kamu karena kamu juga sudah mengendingkan kesedihan atau kisah masa lalu memulai kehidupan yang baru sedangkan karmik disini merasa ya kamu adalah saingan beratnya ya kamu sudah mulai bisa mumpon ya tuh dia stuck dengan orang baru disini menggutok kembali ke kamu juga belum bisa karena masih ada perjanjian dengan orang baru ini aku melihatnya memang maskulin disini pada akhirnya nanti mengalami suatu kebangkitan spiritual yang sangat kuat sehingga dia mengalami kesedihan yang berkepanjangan ini bisa sampai 6 bulan 6 tahun dan disini aku melihat kebangkitan buat feminim itu sangat luar biasa walaupun diawali dengan kekecewaan kehancuran tapi pada akhirnya feminim akan memulai suatu kesuksesan di awal tahun ini dan ya guys aku melihatnya disini memang feminim sudah yakin untuk mumpon yakin untuk memulai kehidupan baru sedangkan DM mengalami suatu kebangkitan spiritual yang sangat kuat kencang yaitu akan mengalami kesedihan berlarut-larut ini bisa sampai 6 tahun dan kehancuran yang kamu alami feminim diawali dengan kesedihan kekecewaan ini akan bangkit kamu mengalami suatu kesuksesan insya Allah di awal tahun ini di akhir bulan ini akan dimulainya pintu kesuksesan buat kamu dan kamu sudah percaya diri untuk memperbaiki kehancuran ini dengan cara menikmati saja energi kehancurannya dengan cara perbanyak perbaiki diri disini aku lihat kita lihat karmic makanya dia ingin menghalangi perjalanannya twin flames karena melihat kamu sudah sukses maskulin juga sudah ada niatan untuk perbaiki tapi memang butuh waktu karena untuk mengalami suatu kekecewaan dulu ya seperti yang kamu rasakan dan aku melihatnya maskulin masih terhalang ya langkahnya reconciliation someone from your past is returning your life patient ini karmic situasinya merasakan kalau DM ingin kembali ke kamu ini sudah menggebu-gebu sih sebenarnya tapi ditahan nih sama karmic free yourself love yourself first ya karmic ini mengaku satu sisi sudah milikin anak dulunya jadi kayak pengancaman gitu ya dan kedua ya dia pengennya tuh si DM ini bebas dari kata rujuk sama kamu dia gak suka dia lebih patientnya kalau DM itu melakukan kebebasan lah jadi gak ada status gitu walaupun karmic ada status tapi dibebasin yang penting jangan balik aja ke kamu gitu ya dan harusnya karmic ini mencoba ya kembali pada dirinya dia sendiri mencintai dirinya gitu loh agar dia mendapati sesuatu ketulusan cinta ini kan nafsu jadinya ya nafsu bukan dari hati ke hati tapi dari nafsu ada yang menggunakan anak karmic ya actionnya untuk bisa menarik DM memanfaatkan kata anak ini ada ya entah anak kandung entah anak diri ya entah anak siapapun ini yang aku lihat untuk bisa ya mendatangi soulmate nya jadi memanfaatkan anak kecil ya disini dan sebagian dari karmic juga bersifat childish jadi memang yang penting lo bebas gak apa-apa dah gitu ya karena kalau seseorang yang benar-benar feminim dia tidak akan membiarkan hal-hal buruk bermain dalam kehidupan gitu ya terutama tentang kebohongan perselingkuhan gitu apalagi memanfaatkan ya energi anak kecil untuk kesenangan dia gitu ya ini enggak jadi benar-benar si karmic ini menggunakan ada sebagian dari kata anak ataupun bersikap seperti childish ya jadi kayak cemburu marah terus juga coba untuk bisa membebaskan DM jadi biar merasakan suatu perbedaan ketika dia bersama karmic atau enggak sama feminim itu sangat beda cara memperlakukan DM tidak dikengkang lah gitu ya so aku harap ini bisa rasani buat kita semua jangan lupa untuk subscribe like, comment and share and subscribe channel aku like, share, teman-teman and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati